Itu bisa berdampak tidak bagus ya buat ayam kita Itu ayam bisa pucat ya Kalau misalkan lagi fase menelur Itu bisa jadi ayamnya jadi berhenti menelur ya Jadi ini perlu kita tangani Begitu juga kalau untuk waktu ayam pedaging ya Kalau pedaging itu juga bisa menghambat pertumbuhan ayam tersebut Assalamualaikum berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkarofan Apa kabar para peternak di Indonesia terkhususnya peternak ayam kampung Selamat datang di channel peternakan ayam kampung Kupkarofan Kali ini kita mau membahas tentang penyakit gurem atau kutu ya Kutu pada ayam Itu bisa berdampak tidak bagus ya buat ayam kita Itu ayam bisa pucat ya Kalau misalkan lagi fase menelur Itu bisa jadi ayamnya jadi berhenti menelur ya Jadi ini perlu kita tangani Begitu juga kalau untuk waktu ayam pedaging ya Kalau pedaging itu juga bisa menghambat pertumbuhan ayam tersebut Karena apa karena kutu atau serangga itu kan sama dengan parasit ya Jadi sangat merugikan dan mengganggu tumbuh kembang ayam Jadi kita kali ini mau membahas tentang bagaimana sih Membahas mie gurem pada ayam ya Ini bisa dibeli di online shop ya Ini ada yang harganya macam-macam Ada yang Rp7.000, ada yang Rp15.000, ada yang Rp10.000 Tapi ini kisaran ada juga yang Rp2.000 Saya juga bingung mungkin beda daerah, beda toko, beda harga ya Jadi saya udah coba ini ya Ini sudah saya terapkan di kandang saya Ini biasanya kalau untuk treatment bisa dilakukan 1 bulan sekali Atau 1 bulan 2 kali Untuk pencegahan ya Tapi kalau memang sudah kena kutu Usahakan melakukannya seminggu 3 kali Ya disemprotkan pada ayam dan pada kandang ya Jadi kita mau aplikasikan ini bagaimana caranya Biasanya ini 1 bungkus ini untuk 10 liter air Dicampur dengan 1 sendok deterjen Jadi ini seperti ini saya buat ya Ini mau kita campur baru kita aplikasikan Karena kutu ini kan Memang selalu ada ya biasanya di kandang Jadi perlu kita antisipasi ya Supaya jangan mengganggu sama ayam Biar saya pakai masker dulu Jadi ini biasanya saya campur Disini Mati airnya tadi guys Jadi tadi kita hidupkan dulu ya Ini saya campur begini Baru diaduk Ini berfungsi untuk guram Apa namanya Biasanya lebih cocok kalau disemprotkan pada sore hari ya Ini dilarutkan dulu Agak berbusa ya Terus ini kita masukkan Ini Satu bungkus untuk 10 liter air ya 10 liter air Ini tangkinya 12 liter Jadi gak sampai penuh ini nanti Jadi buat kawan-kawan yang ada masalah kutu serangga Di kandangnya bisa pakai obat ini ya Kemarin itu saya coba pakai merek lain Kayak kutu toks itu ya Tapi Kutu toks itu terlalu mahal Kalau kandang ke ayam kita banyak Gak cukup Satu botol Sementara ini saya beli murah ini Dan efektif Kena ayam juga dia aman Gini ya Ya kita lanjut disini aja Kalau saya di tempat pakan Saya tanya gak ada yang jual Yang ada jual itu Kalau daerah saya ya Di Karo ini Gak ada Ya yang ada itu Kalau di tempat pakan Seperti kutu toks Nah kutu toks itu ada Ini saya beli di online ya Di Tokopedia Dari Medan ini saya beli Ini kalau pencegahan dari luar Kalau udah kutuan Ayam Ini pencegahan dari luar ya Dari dalam itu Bisa kita kasih obat cacing juga ya Jadi pemberian obat cacing Secara rutin Itu juga membantu Mengurangi kutu Pada ayam Udah ya Kayaknya udah 10 liter ini Agak licin Karena ada sabun ya Deterjen bisa pakai Deterjen biasa Deterjen apa aja Bebas ya Yang penting Ini satu bungkus Deterjennya bisa 2 atau 3 sendok deterjen Merek apa aja Bebas Kita coba ya Saya gak bisa gendong Karena sakit Jadi saya Letakkan aja pompanya disini Jadi karena campur deterjen Kayak disinfektan juga Dia ini ya guys Bisa kena ayamnya ya Supaya Kutu-kutu yang di badan ayamnya Juga Mati Bisa semprot di tempat nelur Biasanya Kutu-kutu itu sering ya Bersarang di tempat telur Ini kemarin disini Semprot banyak ini Tapi udah Ini udah ketiga kali lah ya Saya semprotkan Udah Hampir hilang Jadi saya maunya Habis total ya Semprotkan sama ayam ya Udah saya coba Ini Ayamnya juga aman ya Tidak mengganggu ke ayam Tapi usahakan Kalau bisa Jangan kena tempat makan ya Cukup ayamnya saja Sama Kandangnya yang disemprot Karena saya juga Belum tahu Kalau kena pakannya Berbahaya atau tidak Yang pasti Saya gak mau ambil resiko Pembelum tahu Keren Nomor Keren El 않을 Keren Keren Sat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biasanya kalau ayam putuan itu kan Dia selalu menggaruk-garuk ya Terlihat dia itu enggak nyaman Jadi treatment anti-gurum ini juga Wajib kita terapkan di kandang kita ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini ya Ini sebagai contoh ya Jadi ke tempat nelur Tempat nelur juga kita semprotkan ya Supaya bebas putu dan ayam juga nyaman ya guys ya Jadi ini sekedar contoh aja Ini saya mau lanjut semprot kandang yang lainnya Jadi demikian dulu konten kita tentang cara Membasmi gurum di kandang ayam Semoga konten ini bermanfaat dan bisa berguna Bagi Anda yang mempunyai masalah gurum atau putu pada ayam Jangan lupa terus dukung channel kami Kukarofon Salam dari saya Peternakan Tiribot Citra Siregar Assalamualaikum 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 Assalamualaikum